selamat berjumpa kembali sahabat pamili kreator sahabat tani semuanya bersama saya channel pamili kreator channelnya petani anak negeri ini dimanapun saja berada saat ini saya akan membahas masalah pemupukan yang tidak boleh dicampur dengan yang boleh dicampur dalam arti kata pupuk yang antagonis dan yang tidak antagonis tapi terlebih dahulu mohon peluangkan waktunya untuk menekan tombol like dan subscribe nya dulu karena channel ini masih memerlukan support dari sahabat tani semuanya pupuk antagonis adalah pupuk yang ketika digunakan secara bersamaan tanaman dengan pupuk yang lainnya ia dapat menghambat atau mengurangi penyerapan unsul hara oleh tanaman ini berarti bahwa salah satu pupuk tersebut dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam pupuk lainnya oleh sebab itu bapak ibu sahabat tani semuanya berhati-hatilah dalam menggabungkan antara pupuk yang satu dengan pupuk yang lainnya berikut ini akan saya sampaikan perbandingan antara pupuk yang satu dengan yang lainnya dalam arti kata apakah pupuk-pupuk tersebut bisa digabung atau tidak mari kita simak video berikut ini sahabat tani semuanya berikut ini kita akan membahas masalah percampuran antara kiserit yang mengandung unsul hara magnesium dengan mob yang mengandung unsul hara kalium secara umum sebaiknya pupuk kiserit tidak boleh dicampurkan dengan pupuk KCL atau kalium lorida yang berarti disini adalah pupuk mob percampuran keduanya dapat menyebabkan interaksi antagonis yang dapat mengurangi efektivitas kedua pupuk atau bahkan merusak unsul hara yang terkandung di dalamnya oleh sebab itu bapak ibu bisa perhatikan bahwa kiserit disini tidak boleh dicampur dengan pupuk mob atau pupuk KCL dan selanjutnya sahabat tani semuanya sahabat pemilik kreator yang kedua akan kita bahas kembali lagi mengenai pupuk borat dengan kiserit apakah aman untuk dicampurkan untuk pupuk kiserit dan borat yang berasal dari boron ini dapat dikombinasikan dengan baik namun dengan beberapa catatan pupuk kiserit atau kiserit mengandung magnesium dan belerang sedangkan pupuk borat mengandung boron kedua unsur ini sangat penting bagi pertumbuhan tanaman tapi harus digunakan dengan benar agar tidak terjadi masalah oleh sebab itu bapak ibu tani semuanya pupuk kiserit dan borat masih termasuk boleh dicampurkan nah bapak ibu sahabat tani semuanya berikut kita akan membahas mengenai pupuk borat dan urea apakah kedua pupuk ini boleh dicampurkan atau tidak simak penjelasannya sebagai berikut dalam hal ini secara umum pupuk urea dan pupuk borat bisa dicampurkan namun perlu diperhatikan sifat masing-masing dari pupuk dan dosis yang tepat agar penggunaan pupuk lebih efesien dan tidak menimbulkan dampak negatif pada tanaman kelapa sawit nah oleh itu bapak ibu sahabat tani semuanya bahwa pupuk urea dengan borat ini dapat dicampurkan sahabat tani semuanya sahabat pemilih kreator dimana saja berada berikut kita akan membahas kembali mengenai pupuk borat dengan mop yang mengandung KCL apakah pupuk ini dapat dicampurkan atau tidak mari kita simak penjelasan di video berikut ini pencampuran antara pupuk borat dengan pupuk mop yang mengandung KCL dan borat yang mengandung koron ini aman dilakukan asalkan kita mengikuti dosis yang sudah dianjurkan dan perlu juga kita hindari penggumpalan pada kedua pupuk tersebut jika kita campurkan oleh sebab itu jika ingin mencampur segeralah kita aplikasikan di lapangan nah bapak ibu sahabat tani semuanya berarti pupuk borat dengan mop bisa kita campurkan dengan aman berikut ini sahabat tani semuanya sahabat pemilih kreator dimana saja berada saya akan membahas kembali masalah percampuran antara pupuk kisrit dengan KCL apakah kedua pupuk ini boleh dicampur atau tidak simak penjelasannya sebagai berikut ini bapak ibu sahabat tani semuanya percampuran pupuk kisrit dengan KCL dalam hal ini tidak disantarkan untuk mencampurkan pupuk tersebut keduanya ini dapat menyebabkan interaksi yang antagonis yang dapat juga mengurangi efektivitas pupuk atau juga bahkan bisa merusak unsur-unsur pada tanaman nah berarti dalam hal ini keserit dan KCL tidak dapat dicampurkan berikut ini sahabat tani semuanya dan sahabat pemilih kreator saya sampaikan kembali lagi yang berikutnya adalah percampuran antara pupuk keserit dengan pupuk ammonium klorida atau AC apakah baik atau tidak dicampurkan simak penjelasannya berikut ini sahabat tani semuanya pupuk keserit yang mengandung unsur menurut rumus kimianya MgSO4 dan H2O yang mengandung magnesium dan sulfur sedangkan ammonium klorida rumus kimianya NH4Cl ini mengandung nitrogen dan klor ketika dicampurkan kedua unsur ini dapat bereaksi dan membentuk senyawa baru yang kurang efektif atau bahkan sangat berbahaya bagi tanaman-tanaman jika diaplikasikan bersamaan oleh sebab itu Bapak Ibu sahabat tani semuanya dalam arti kata pupuk keserit dengan ammonium klorida atau AC tidak dapat dicampurkan atau berdampak negatif ketika dicampurkan nah sahabat tani semuanya maksud itu janganlah mencampurkan kedua pupuk ini berikut ini sahabat pemilik kreator semuanya sahabat tani seluruh Indonesia kita akan membahas kembali mengenai pupuk keserit dengan pupuk kurea apakah dapat dicampur keserit dalam hal ini yang mengandung pupuk yang mengandung magnesium dan urea yang mengandung nitrogen dalam hal ini tidak dapat dicampurkan karena berepek pada antagonis dan dapat menurunkan efektivitas pada tanaman tersebut oleh sebab itu antara keserit dengan urea tidak dapat dicampurkan bapak ibu sahabat tani semuanya dimana saja berada dari Sabang sampai Merauke berikut ini akan saya bahas kembali percampuran pupuk antara pupuk urea dengan PSP apakah kedua pupuk ini bisa dicampur atau apakah pupuk ini tidak bisa dicampur simak penjelasan berikut ini pupuk urea mengandung unsur hara nitrogen atau N sedangkan pupuk PSP mengandung unsur hara pospat secara umum kedua pupuk ini jika dicampurkan bersamaan maka dapat berepek pada penurunan pH tanah dan jika dicampurkan kedua unsur hara ini akan menjadi racun dan berakibat pada mikroorganisme di dalam tanah sehingga pupuk urea dan PSP janganlah dicampurkan secara bersamaan selanjutnya sahabat tanis semuanya saya akan membahas kembali masalah percampuran pupuk urea dengan pupuk KCL apakah kedua pupuk ini bisa kita campurkan atau apakah kedua pupuk ini tidak bisa dicampurkan mari kita simak penjelasannya sebagai berikut pupuk urea atau nitrogen dan KCL adalah kalium klorida keduanya ini secara umum bisa dicampurkan namun kita harus mengikuti dosis yang sudah dianjurkan dan biasanya kalau dicampurkan secara lama kedua pupuk tersebut akan menggumpal oleh sebab itu sekiralah diaplikasikan ke lapangan bapak ibu sahabat tanis semuanya dimana saja berada berikut ini saya akan bahas kembali mengenai percampuran pupuk PSP dengan KCL secara umum percampuran antara DSP yang mengandung unsur fosfat atau SP36 atau RP ini sangat aman sekali digunakan dengan dicampur dengan KCL dan bahkan sangat bermanfaat bagi tanaman nah bapak ibu tanis semuanya berarti pupuk DSP atau RP atau MSP36 dapat dicampur dengan KCL bapak ibu sahabat tanis semuanya berikut saya akan lanjutkan kembali mengenai penjelasan mengenai pupuk DSP dengan pupuk dolomit secara umum kedua pupuk ini aman dilakukan dan boleh kita campurkan bahkan dapat bermanfaat sekali bagi tanaman oleh sebab itu DSP dengan dolomit dapat dicampurkan secara aman sahabat tanis semuanya dimana saja berada berikut saya akan lanjutkan kembali lagi mengenai percampuran antara pupuk dolomit dengan urea apakah kedua pupuk ini dapat dicampurkan dengan aman secara umum kedua pupuk ini dapat dicampurkan dengan aman dan bahkan dapat bermanfaat bagi tanaman jika kita campurkan bersamaan nah dalam arti karta pupuk ini antara dolomit dengan urea bisa dicampurkan sahabat family sahabat aneh semuanya dimana saja berada demikian tadi pembahasan mengenai percampuran antara pupuk yang satu dengan pupuk yang lainnya dalam arti kata kita mengamatinya mengamati segala agonisme dalam pupuk kimia yang satu dengan pupuk kimia yang lainnya semoga video ini berwampat bagi sahabat bagi semuanya dan dapat menginspirasi kita semuanya dan jangan lupa luangkan waktunya untuk menaikkan tombol like dan subscribe supaya kita dapat ketemu lagi dan bisa menumpangkan video ini secara luas terima kasih terima kasih